Intro Apa kabar selamat pagi semoga anda setempat dalam keadaan sehat Dan kita tahu kalau mau sehat-sehat anda semua udah pernah sarapan ya pagi-pagi ini ya Dan pastinya kita harus tahu bahwa sarapan yang baik itu sarapan yang warna-warni katanya gitu Dan apalagi sekarang kita akan bahas mengenai apa Intan? Tentang jus mix, buah-buahan dan juga sayur yang dapat menurunkan kolesterol di pemirsa Ah penting banget tuh kalau menurunkan kolesterol Langsung aja kita undang taruh sumber kita pada hari ini dokter Diana Suganda, spesialis gisi klinik Dokter Diana Halo selamat pagi dokter Ini pagi-pagi ya katanya orang itu kalau misalkan mau menurun kolesterol kan harus banyak makan buah Nah saya mau ke kantor nih misalnya, makan buah lebih banyak ini nih Ya jangan kebanyakan juga Kebanyakan Kita jus aja beri lebih gampang Tapi katanya kan kalau jus katanya itu kurang baik katanya karena soalnya berkurang Benar demikian, makanya kita akan bahas lagi ya nanti Iya betul sekali, nah dokter ini kan buah banyak sekali dokter di depan kita Ada nanas, terus ada juga sayur, sayuran juga nih disini Nah ini sebenarnya pentingnya untuk nge-mix buah dan juga sayur itu apa sih dokter? Oke kalau kita ngomong buah dan sayur masing-masing punya fungsi masing-masing pastinya Nah yang kita dapatkan dari buah-buahan biasanya apa? Ya vitamin, mineral Ada seratnya juga pastinya Sama sih sebenarnya dari masing-masing sayur-sayuran terutama yang hijau ini mempunyai kandungan vitamin, mineral serta antioksidan yang berbeda Nah memang paling bagus kalau kita bisa mix, bisa 3-4 item lah per sekali nge-juice Gitu, tinggal di komen aja Kalau misalnya, iya misalnya yang rasanya agak pahit Ya kita combine dengan yang rasanya lebih manis atau asem untuk mengurangi bau-bau langunya Kayak gitu Nah ini diantara misalnya di rumah mungkin sekarang ada ibu-ibu yang lagi menjaga anaknya Atau nenek-nenek yang menjaga cucunya ya Mungkin lebih bagus nggak sih kalau pakai jus ya Karena kadang-kadang mungkin ngasih makan ke anak itu kadang-kadang PR juga nih Kalau ada banyak lagi bau-bau Betul, betul, betul Bisa kita combine sebenarnya dok Jadi untuk jusnya sendiri kita kombinasi Yang penting sebenarnya tadi Kalau bisa sih warna-warni Ya campur-campur warnanya Nah harus lengkap juga Nanti kita sesuaikan Oh yang ini misalnya gulanya banyak Yang ini misalnya karbonya Yang ini misalnya seratnya banyak Nah kita combine deh Karena kan kalau untuk anak-anak kan agak tricky juga ya Untuk makan sayur Bener nggak? Kadang-kadang anak-anak nggak suka makan sayur Nah kita bisa kombinasikan sayur ini di dalam jus Supaya rasanya lebih manis Jadi mereka mau mengkonsumsinya Oke, nah dok Pak Nah dokter, karena kan hari ini kita membahas Bagaimana mix buah dan sayur Untuk bisa menurunkan kolesterol Ini adalah fakta dan mitos yang beredar dokter Ini katanya jus jeruk memiliki kolesterol baik Dan dapat menurunkan kolesterol jahat Ini fakta atau mitos dokter? Oke, itu sebenarnya adalah fakta dan mitos Waduh Gimana tuh dokter? Karena sebenarnya tadi kan pernyataan pertama Jeruk memiliki kolesterol baik Nggak ada sebenarnya Kolesterol baik itu HDL ada banyak di apukan sebenarnya Tapi kalau untuk kandungan dari jeruk sendiri Betul, dia bisa menurunkan kadar LDL Jadi pernyataan pertama Pernyataan Kemudian juga dia antioksiden yang tinggi Terus kemudian saya juga punya timun Nah timun ini biasanya buat apa? Buat halapan ya Tan? Iya, biasanya pakai ayam bakar Gitu ya, halapan Nah tapi ternyata timun sendiri bisa dipakai untuk Barang kok kita ngejuice Nah timun sendiri mengandung quercetin Quercetin itu sebenarnya antioksiden juga Berfungsi untuk membantu Apa ya, elastisitas Pembuluh darah Sehingga jika pembuluh darahnya bagus Gitu ya Apa ya Kekanan darah tinggi juga bisa dikontrol ya Nah ini pas banget gitu Pas sesuai dengan kita Ada fakta mitos nih kalau gitu ya Fakta mitos Apa namanya Wortel sendiri Ya tadi kaliumnya tinggi Ya potesiumnya tinggi Nah potesium sendiri atau kalium Mempunyai efek melindungi pembuluh darah Ya biasanya nih Kalau orang yang dengan kolesterol Biasanya nih ada plak Atau ada lemak-lemak di dalam pembuluh darahnya Sehingga suka kaku Ya suka apa Ya kayak kalau kita ngomongin kabel Itu mestinya kabelnya elastis Kabelnya jadi kaku Nah kandungan dari kalium dalam wortel ini Bisa membantu me-elastis lagi si pembuluh darah Sehingga nanti kolesterolnya juga akan lebih baik Lebih baik Boleh Kalau orang yang darah tinggi apalagi itu Nanti juga dia membantu untuk menurunkan juga ya Supaya gak semakin mengkaku dan ketat pembuluh darahnya Betul sekali Jadi banyak gunanya ya Nah setelah lagi nih kita mau ngejuice nih Tapi juice campurannya apa saja yang menarik ya Ya itu dia kandungannya apa aja Yang supaya rasanya tetap enak Tanpa gula ya gimana Dan kandungan giziknya seperti apa Nanti kita akan bahas sesaat lagi Tetap di Hidup Sehat